Ayo Pak Halo guys, balik lagi sama jelasannya Yama Mwaisi Santoso Kali ini kita di Tuban guys Kebetulan ada pelanggan yang melihat dari Youtube Dan kemudian saya juga pulang Ke kampung di Babat Dekat arahnya, saya samperin Ini gejalanya, pelanggan ini Metriknya saat mesin panas Tidak mau pindah gigi Itu awalnya, beliau ini Salah ganti oli Dia pakai oli mark lain, bukan Bukan oli metrik CVT Honda Dia pakai mark lain, tapi jenisnya saya tidak tahu CVT atau AT orangnya juga kurang paham Karena dibawa sama kakaknya, akhirnya dia Keluannya itu kayak selip Saat kecepatan tinggi dia tidak mau pindah Dan Ngereng, tidak mau tinggi kecepatannya Ini sudah saya dikasih Beberapa bantuan Atau beberapa Pengecekan dari bengkel sejujurnya di Tupan ini Ini jauh dari rumah Kalau ada jazz lagi yang keluar sama, boleh ditampilkan Saya akan tampilkan Ini saya ganti Saya scan ulang, sudah tidak ada DC Dan sudah dicoba tes jalan sama pelanggan Barusan Sudah normal semua katanya Dia mau Tarikannya lebih ringan Di responsif Dan tenaganya juga sudah oke Posisi D atau R Ini sudah terpasang guys Untung belum sampai Kalau misalkan Gejala seperti ini Habis ganti oli Langkah pertama Habis salah ganti oli ya Langkah pertama Harusnya tetap flashing Flashing dua kali CVTF seperti saya Video saya sebelumnya Terus Yang kedua dibersihkan ini Dibersihkan body valve-nya Kalau sudah bersihkan seperti ini Tidak selamat Coba ganti ini Sama dilihat Trouble sortingnya lagi Di scanner ya Kalau diganti ini juga Mesti tetap Berarti metiknya sendiri yang sudah selip guys Harus ganti metik Tapi Kalau cuma salah ganti saja Selama dia langsung ketahuan Biasanya sih Kalau kita di dealer Yang sering terjadi ininya Bisa ganti baru Ya 3 juta lebih Atau belikan Singapuran bisa Tapi ya itu tadi ya Singapuran itu Untung-untungan Sekarang baik Ini tadi sudah di deskripsi Sama pelanggannya Mobilnya Nanti Keluhan-keluhan dari pelanggan Yang dari awal Yang dikonsultasi ke saya Sama Kode-kode DTC nya Akan saya Cantumkan Di video ya Kita skip dulu Pelanggannya Mas Cisna Yang Tahu dari Youtube saya Mau kesedarja Takut karena Mobilnya Tidak mau pindah gigi Takutnya malah selip Akhirnya saya pas ke Desa Berkebetulan dekat Di tuban Saya samperin Dan sudah di coba sendiri Sama masnya Gimana mas tangkapannya Mas habis ganti Burifaf Yang selesai Itu kemana tadi Alhamdulillah Dari awal yang seperti itu Saya sudah ke bengkel Mana-mana Ada yang bilang Ponis sensor Ada yang bilang Ponis metik Ponis apa Segala macem Tapi Setelah saya Melihat Youtubenya Mas Imam Akhirnya saya kontak beliau Mas ini gimana Dan bisa gak Cuman saya gak bisa Bawa ke Sidoarjo Oh saya ada Bisa mas ketuban Hari ini Hari Minggu Alhamdulillah Sekarang ketemu Cuma dipegang sebentar Entah diapakan Saya juga gak tahu Beliau ahlinya Alhamdulillah Sekarang udah beres Mobil saya jadi responsif Jadi enak Empuk Segala macem Lengkap Seperti baru Awalnya dia gak mau Pindah gigi Gereng Terus Geter Ada yang bilang Koil segala macem Ternyata enggak Awalnya salah oli itu Mas ya Salah oli Awalnya salah oli Saya di luar kota Mobil itu pakai kakak saya Ada error Nah itu diganti oli Nah itu awal dari Segalanya Sudah Awalnya gak usah disebutkan Pokoknya kalau Olinya kalian Honda Atau City yang CVT Pake yang ini aja Jangan pake oli yang lebih mahal 1 juta Jangan bisa pake Honda ini aja Meskipun lebih mahal Jangan Jangan mau Tetep pake CVT aja Saya udah kapok Saya udah kapok Mudah-mudahan mobilnya Awet mas ya Amin Terima kasih banyak Mas Imam Only kalau bisa Per 10 ribu guys Lali paling optimal Maksimal sekali ya 20 ribu Meskipun aturan dari Honda CVTF itu 40 ribu Tapi kita cari aman aja Karena mobilnya juga Sudah tua Takutnya yang di dalam Metricnya juga Kurang bagus Kita ganti pas 10 ribu aja Cari aman Terima kasih banyak Mas Ini bukan setting kan mas Asli ya Asli Asli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton